Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini cepat, biasanya kita proses cucian ini lambat, ini cepat, cuma antrinya cukup lama Sampai terus, saya ada video yang akan membantu subscribe Jadi sebagian semuanya, lokasi tepatnya adalah di jalan rangka lokasi cucian mobil ini, ini lintas, ini tepatnya adalah puasa kedua bulan ramadhan ini tempatnya sangat strategis, tepi jalan, ini dia, nama cucian mobil loop ini antri, belakang kita ada antri itu, nampaknya kita tidak perlu keluar, cukup di dalam mobil saja ini kita sudah ada sekitar 20 menit antri sini saya pikir tadi, kita datang cepat, belum ramai, ternyata sudah panjang antriannya kita masih antri, semuanya, belakang kita ada sekitar 4 mobil ini masih belum beranjak, sudah setengah jam lebih kita disini ini lintas di Kota Bukum Baru, siang ini tepatnya pukul, berapa nih Kak? oh sebelah sudah, ini sudah mulai bergeser, berarti kita tak lama lagi nih sekitar 1, 2, 3 mobil depan kita ini nampak cucian nih, cucian mobil car wash, mobil loop cucian otomatis kita tidak perlu turun nampaknya kita berpertama, kalau untuk tempat ini, kalau tempat-tempat lain kita coba recommend di tidaknya kita lihat dulu bagaimana hasilnya jadi tadi telah kita tanyakan kalau car wash ini cuci biasa cuci biasa ini ada beberapa modelnya ada istilahnya gold dan sebagainya tadi mulai dari tadi Rp60.000 sampai dengan hampir Rp185.000 kalau untuk cuci di dalam dia cuci di luar saja tadi kita Rp60.000, kalau kita ngambil cuci ini hirisnya ada tiga basic, bronze, silver, gold kalau basic ini cuci di luar saja kalau bronze ini cuci luar dalam kalau silver ini masuk cuci cuci mesin kalau gold masuk di polis jadi ada ker wash polis, wax dan coating kalau wax tadi untuk menghilangkan mobil kalau polis itu adalah untuk menghilangkan baret kalau coating untuk lapisan cat itu sekitar kategori mobil kita menengah ini sekitar 3 juta luar layar ini masih antri belum berjalan lagi jadi informasi dari DAD itu tadi kalau untuk cuci di luar saja cukup sampai disana langsung dilap langsung mutar keluar disini tapi kalau kita cuci luar dalam terus bersihkan apa namanya bersihkan mesin kita antri lagi dalam tidak lama sekitar 20 menit untuk proses itu nah kita jangan lupa ya itu ekstruksinya DAD ini nah ini prosesnya itu sedangkan di sebelah sana udah selesai ini prosesnya itu sedangkan di sebelah sana udah selesai ini 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 inilah proses cuci ini mobil 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 takor was di mobil look ini wah si dia wah siram dulu semua seperti itu jadi kalau seandainya ada aksesoris mobil kita yang mudah lepas hati-hati juga kalau mencuci disini sebab dia udah diingatkan disitu itu ada ketentuannya pertama mobil tinggi maksimal 2 meter masuk ke pelan tutup kaca rentangan dan juga tidak turun-turun saya juga sudah sampaikan kalau aksesoris sudah lepas jangan mencuci di sini karena atau dilepas jadi siram ulang-ulang seperti itu dan juga kita tetap pakai sampo khususnya orang ini jadi tenaganya kalau kita lihat di sini ada sekitar 4 orang tenaga yang bersihkan cucinya ini untuk mengelap bodi luar saja sedang ini tidak dalam katanya tadi sekitar 20 menit pengerjaannya mungkin kita lihat betah berapa orang wajar proses ini cepat pertama menggunakan mesin yang kedua tenaga yang dipakai untuk mencuci ini cukup banyak sekitar 4 orang sekali jalan 2 itu yang sebelah sana mobil jadi sedan selesai di sampo dan dilap aliasnya cuci tadi jadi disiram manual pakai itu seperti itu tahapan terakhir terakhir daripada cuci bodi luar seperti ini cukup kencang juga cukup kuat tekanan air yang disemprotkan ke bodi mobil seperti ini ini saatnya kita lagi masuk ini kita lagi mobil kita oh ini sudah langsung disiram langsung disiram ikut perintah dari yang depan ini oke lurus 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 nah ini suasana kita dalam wah ini dia wah pakai mesin semprotkan kita tetap dari belak dalam mobil wah ini dia cuci tekat mesin wah jalan sendiri dia wah ini dia wah wah ini adalah tahap finishing untuk cuci bagian luar berkita ini sudah selesai jadi sampul sudah dilap tinggal disiram lagi nah satu lakang kalau sudah selesai ini berarti kita tinggal cuci bagian dalam ini saja kalau ini adalah ini adalah proses pengeringan nah jadi ditiupkan angin berjucelah alat yang ada ini ini proses pengeringan pakai mesin nah ini dia kita selesai pengeringannya kita lanjut proses pencucian bagian dalam oke lagi cuci dalam ini salah satu cuci mesin nah ini mobil kita ini cuci atau bersihkan bagian dalamnya ini adalah ruang tunggu kita cuci mobil di sini bantunya kak halo setelah 15 menit lagi salah selesai ini adalah proses cuci bagian dalam mobil hingga mesin nah disiram pakai air dengan tekanan rendah dilanjutkan pengeringan ini ini penising selesai jadi demikianlah video kita cuci mobil di tempat cucian dan di look pada siang ini, sampai jumpa di video selanjutnya seakanlah video yang akan membantu saya berhubungan, saya berhubungan saya berhubungan, saya berhubungan, saya berhubungan saya berhubungan, saya berhubungan, saya berhubungan